Sebagai superfood, kelapa juga bisa diolah menjadi nata de coco yang terbuat dari santan kelapa. Eh, meskipun terbuat dari santan kelapa, gak bikin kolesterol naik kok. Sebaliknya, nata de coco memiliki kandungan serat yang tinggi, sehingga baik untuk pencernaan kita. Nata de coco juga banyak mengandung mineral yang baik untuk tubuh kita lho. Nata de coco yang kita gunakan adalah yang terbuat dari santan kelapa, karena memiliki warna yang lebih putih bersih dan juga tidak berbau. Sortir terlebih dahulu natanya ya, pisahkan kotoran-kotoran yang melekat. Oh iya, pastikan nata harus selalu terkena air agar selalu lembab, tidak boleh kering karena nata akan menyusut seperti kertas dan tidak dapat diolah. Nah, iris lembaran nata pakai mesin, agar sama rata tebalnya. Terus, letakkan nata pada alas pemotong. Set, set, set. Mesin langsung memotong nata dengan ukuran sama besar. Keren! Cuci potongan-potongan nata di bak besar ini. Dengan mengalirkan air dan gelembung udara, otomatis nata akan teraduk. Lumayan kan, jadi gak usah capek-capek ngaduk pakai tangan. Lanjut, rebus nata pada tabung besar ini sebanyak dua kali. Selama satu setengah jam dalam suhu 98 derajat celcius. Biar makin mantap, sirup aneka rasa juga dibuat di sini untuk tambahan di air nata de coco-nya nanti. Tabung besar ini adalah tabung pengaduk sekaligus pemasak. Masukkan air panas ke dalamnya sambil mencampur gula dan sari perasa selama 20 menit dengan suhu 85 derajat celcius. Cek kualitas nata de coco dan juga sirupnya yuk. Caranya blender nata hingga hancur. Lalu cek aromanya dan tingkat keasamannya. Sedangkan sirupnya cukup cek tingkat keasamannya saja. Oke deh, saatnya proses pengemasan. Isi setiap kemasan dengan nata de coco. Tambahkan sirup secukupnya dan kemas. Agar bertahan lama, sari kelapa harus diawetkan. Eh tenang, pengawetannya dengan cara alami kok. Rendam kemasan sari kelapa pada bak besar berisi air panas ini. Dengan suhu 98 derajat celcius selama 25 menit. Nah selanjutnya rendam kemasan sari kelapa pada bak besar yang berisi air dingin. Untuk menghilangkan suhu panasnya. Karena tanpa pengawet buatan, sari kelapa ini mampu bertahan selama satu tahun lho. Sebelum masuk ke dalam dus, kemasan sari kelapa harus melewati metal detektor. Untuk memastikan tidak ada logam atau sejenisnya di dalam kemasan. Oke deh, yang lolos langsung masuk kotak. Yuhuu, sekarang tinggal bikin kue dengan sari kelapa nih. Sip, kita bikin pie apel sedap nih. Pertama masak bahan-bahan. Seperti mentega, apel, gula palem. Gula pasir. Kayu manis, maizena. Dan terakhir, sari kelapanya deh. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kurang lebih 10 menit. Adonan isian pie apel sudah matang nih. C'mon, masukkan isian ke dalam kulit kue pie ini. Jangan lupa untuk menutup bagian atasnya. Bisa gunakan adonan kulit pie yang diparut. Sip, tinggal panggang selama 30 menit. Tadah, ini dia jadinya. Hmm, wangi loh. Aduh, kunyil jadi lapar nih. Eh, ternyata ada cara baru juga ya menikmati sari kelapa. Sip, selamat mencoba ya. Hmm, teman.